Pertama dari sisi situasi, memang kayaknya sudah waktunya ya, jangan ditunda-tunda lagi, karena situasi sudah makin buruk, sudah banyak peternak mandiri, peternak rakyat yang sudah tereliminasi akibat dari persaingan perusahaan-perusahaan besar. Sementara pemerintahnya cuci kaki, cuci tangan, dan mau tidur baik-baik. Nah ini harus dilawan. Dan yang kedua, agendanya adalah sekarang ke depan perlu konsolidasi, memperbanyak ruang untuk mendiskusikan dan mengumpulkan semua bukti-bukti di mana diskriminasi harga, persaingan yang buruk, kooptasi bisnis oleh perusahaan-perusahaan besar, itu harus kita kumpulkan data-datanya dan kita ungkapkan dalam mekanisme-mekanisme yang tersedia. Dan saya pikir di sini Pataka, Lokataru, Agriwatch, dan yang lain-lain, itu sudah siap untuk sama-sama mendorong advokasi ini ke depan bersama teman-teman peternak mandiri di seluruh Indonesia. Tidak hanya yang unggas, tapi juga yang sapi dan juga yang lain-lain. Jadi menurut saya ini penting untuk kita ungkapkan, supaya ini mengikis persaingan-persaingan yang buruk, permainan harga oleh para broker. Jadi harus adil bahwa masyarakat harus dapat pangan yang murah dan sehat, itu iya. Tetapi juga para peternak atau sektor produksi pangannya juga harus menumbuhkan ekonomi rakyat, terutama buat masyarakat yang kecil. Jangan biarkan hanya perusahaan-perusahaan besar yang ambil keuntungan dari rasa enak di lidah kita dan penggorokan kita ketika kita makan ayam dan sapi, dan masyarakat hanya dijadikan buruk terjadi perusahaan-perusahaan tersebut. Ini yang harus kita lawan. Terima kasih telah menonton!